Hai keren sekali Oke guys, balik lagi pernah gue di Youtube channel Kanggabut Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngasih tutorial lagi Yaitu bagaimana cara membuat video jeda-jedog Menggandakan DJ Mawarung guys Yang lagi viral di TikTok itu Oke, jadi untuk contoh hasilnya itu Bakalan seperti ini Oke guys, jadi itu dia untuk contoh videonya Jadi langsung saja kita ke tutorialnya Jadi disini gue menggunakan aplikasi capcut Seperti biasa Jadi langsung saja kita ke aplikasinya Dan kita pilih project baru Dan disini kita tambahin foto dulu Oke, jadi disini gue tambahin ini Klik tambah Oke, jadi disini kita geser ke kiri seperti ini Dan pilih format Dan kita pilih 9 banding 16 Dan kita kembali Lalu disini kita ke sebelah kanan Dan kita klik logo capcut ini Dan kita hapus Oke, jadi untuk fotonya ini kita perbesar Oke, jadi disini kita kembali klik logo panah pojok kiri atas ini Kita kembali ke seperti tadi Dan kita untuk pinggir kanan Dan klik tambah Dan kita ke video guys Dan kita masukin video yang Barusan tekspor itu Klik tambah Dan untuk fotonya ini kita hapus Kita hapus seperti ini Jadi tinggal videonya ini seperti ini Lalu kita klik videonya Klik animasi Klik masuk Dan kita kasih animasi Ayun ke bawah guys Udah asar guys Oke, jadi disini kita kasih ayun ke bawah ini Dan ini kita mentokin aja ke kanan Seperti ini guys Dan lalu klik checklist Oke, jadi disini langsung saja kita ekspor Pilih 720 dan ekspor Oke guys, jadi disini kita klik Panah pojok kiri atas ini guys Kita kembali ke seperti tadi Dan kita klik tambah Dan kita masukin foto kedua guys Ini dia foto kedua Klik tambah Dan untuk videonya kita hapus aja Jadi tinggal kita ulang-ulang aja Seperti tadi untuk animasinya Kita sepuluhkan saja dulu guys Oke, jadi disini kita klik animasi Klik masuk Dan kita kasih animasi Ayu penyapuk Ini dia Dan ini kita mentokin aja Lalu klik checklist Dan lalu langsung saja kita ekspor Pilih 720 Oke, jadi disini kita klik Panah pojok kiri atas ini Kita kembali ke seperti tadi Jadi kita ulang-ulang aja Seperti tadi Kita masukin video yang langsung kita ekspor Oke, jadi untuk fotonya kita hapus Jadi tinggal videonya guys Lalu klik videonya Klik animasi Klik masuk Dan kita kasih animasi Ayun ke bawah Ayun ke bawah Ini dia Dan lalu kita mentokin aja Lalu klik checklist Jadi langsung saja kita ekspor Pilih 720 Dan ekspor Oke guys, jadi disini Kalau udah klik selesai Dan kalau udah Dan disini kita Oke, jadi disini Kalau udah kita pilih project baru Dan kita masukin video Video yang ini dia Untuk mentahnya Jadi klik tambah Oke, jadi untuk mentahnya itu Seperti ini guys Lalu kita mentokin ke kiri Seperti ini Dan kita tambahkan audio Klik di ekstrak Lalu kita ekstrak Lagunya dari video yang sama Ini dia Seperti ini hasilnya Oke, jadi disini Kita klik lagunya Klik GB potongan Karena kita bakalan Tandain beat Untuk beatnya Jadi disini Kalian bisa ikutin Cara gue untuk Tandain beatnya Oh, gue lupa Kita kembali dulu Jadi disini Jangan lupa Kita bisukan audio clip Kena dia bertumburan Sama suara Videonya ini Jadi kita bisukan audio clip Seperti ini Oke, jadi disini Gue tandain dulu Lagunya Klik lagunya Klik GB potongan Jadi gue tandain dulu Oke, jadi kurang lebih seperti ini Untuk beatnya Seperti ini bisa kalian ikutin Jadi gue coba Paling dari sini Oke, jadi seperti ini Jadi kalau udah klik checklist Dan disini Kita klik logonya Pertanyaan kita hapus Seperti ini Oke, jadi disini Kita kembali lagi ke awal Jadi disini kita bakalan Potong untuk fotonya ini Untuk videonya ini Kita klik videonya Klik bagi Dan kita hapus sebelah kanan Kita hapus seperti ini Jadi disini Kita penyai dikit Anjir Oke, seperti ini Oke, jadi disini Kita mentokin ke kanan Seperti ini Dan kita klik tambah Dan kita tambahkan video Yang baru kita edit Yang gabungan 2 animasi itu Ini yang pertama Dan ini yang kedua Lalu klik tambah Oke, jadi disini Kita klik foto Video pertama Kita potong Di sebelah kiri Motonya sampai 2,4 2,2 Seperti ini Kita coba klik Oke, seperti ini Oke, jadi disini Gue potong lagi Gesa Sampai 1,8 Sampai seperti itu Jadi disini Untuk foto kedua juga sama 1,8 Dan sebelah kiri Motongnya Seperti ini Oke, jadi disini Kita klik foto Pertama Dan kita potong Di sebelah kanan Sekarang Gesa Seperti ini Seperti ini Gesa Jadi kita klik Video kedua Dan kita potong lagi Jadi disini Untuk video kedua Kita salin Seperti yang 3 kali Gesa 1,2 Gesa Udah 2 3 Jadi kita Seperti yang sama Bitnya dulu Seperti ini Seperti ini Gesa Jadi disini Kalau udah Kita klik video pertama ini Kita salin Satu kali Lalu kita tekan Dan kita tarik Ke sebelah kanan Seperti ini Gesa Jadi kita Sebelah kanan Seperti ini Kita klik video Yang baru Salin tadi Kita Sebekan sama Bit pertama Lalu kita salin lagi Video kedua Kita salin Satu kali Lalu kita tekan Lalu kita Mentokin ke kanan Seperti ini Gesa Seperti ini Lalu kita Potong dulu Lalu kita salin Sebanyak 2 kali Satu Dua Pokoknya Seperti itu Gesa Sampai akhir Untuk foto pertama Satu Dan untuk foto Kedua Itu tiga Gesa Ini bisa kalian lihat Satu Foto pertama Gesa Foto kedua Foto Kedua Kedua Tiga foto Untuk Tiga video Maksudnya Jadi disini Gue salin Salin aja dulu Sampai akhir Oke guys Jadi disini Kita salin Satu kali Untuk foto pertama Lalu kita tekan Kita Strok Sebelah kanan Seperti ini Untuk video Kedua Juga sama Oke Jadi disini Gue percepat dulu Untuk motong Videonya Ini Saya kenal Lumayan Lama Juga Oke Jadi disini Untuk Yang terkiri Kita Pasin aja Sama lagunya Seperti ini Seperti ini Oke Jadi hasilnya Seperti ini Untuk sementara Jadi Kita coba Supply Dari Awal Oke Jadi Gue coba Stop Like Karena Nelolot Videonya Oke Jadi disini Kita ke Durasi Yang pendek Ini Kita Klik Durasi Video Maksudnya Video Maksudnya Kita Klik Videonya Video Yang Durasi 3,0 Kita Klik Edit Kita Cerminkan Satu Klik Dan Kita Cari Lagi Video Yang Burasi Yang Pendek Ini Dia Kita Klik Videonya Kita Geser Kiri Dan Pilih Edit Kita Cerminkan Kita Cari Lagi Ini Dia Kita Klik Edit Cerminkan Dan Untuk Yang Terakhir Geser Disini Cerminkan Oke Jadi Disini Langkah Selanjutnya Oke Jadi Buat Kalian Yang Bisa Untuk Nandain Beat Nandain Beat Bisa Kalian Ikutin Untuk Beat Yang Ini Geser Jadi Kalian Ikutin Aja Untuk Dersi Yang Gue Kasih Itu Oke Jadi Disini Gue Lanjut Lanjut Geser Oke Jadi Disini Langkah Selanjutnya Kita 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 Mantok Seperti Ini Seperti Ini Kalau Kalian Gak Mau Ribut Kita Videonya Jadi Otomatis Mentok Seperti Ini Geser Oke Jadi Disini Kita Kembali Dulu Dan Kita Tambahkan Overlay Tambahkan Overlay Ke Stock Video Dan Kita Tambah Hitam Putih Geser Dan Klik Tambah Lanjut Videonya Gue Melet Boy Oke Disini Kita Klik Bagian Overlay Ini Geser Dan Kita Pilih Sebelah Kanan Oke Disini Kita Klik Overlay Nya Gabung Gabungkan Pilih Overlay Cek Lalu Pilih Animasi Geser Dan Pilih Keluar Dan Kita Perkasih Animasi Budar Keluar Dan Klik Seperti Ini Geser Dan 0,3 0,4 Aja Seperti Ini Lalu Kita Perbesar Untuk Overlay Ini Geser Seperti Ini Lalu Kita Salin Aja Seperti Ini Wtf Oke Disini Gue Percepat Geser Kalian Terapin Aja Di Awal Videonya Seperti Ini Awal Videonya Awal Video Seperti Ini Oke Disini Gue Terapin Dulu Sampai Akhir Geser Oke Jadi Disini Udah Gue Kasih Overlay Jadi Hasil Seperti Ini Dan Kita Kembali Lagi Kawal Kawal Sini Kawal Video Pertama Seperti Ini Lalu Kita Tambahkan Overlay Dan Kita Ke Video Dan Kita Tambahkan Overlay Untuk Overlay Ini Bisa Kalian Download Di Pilih Overlay Dan Cek Lalu Kita Potong Di Sebelah Kiri Kita Hidang Hidang Hidam 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 Susah Hidam 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 Lalu Kita Potong Di Sebelah Kanan Hidam 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.